Intro Pada hari Senin lalu, 22 April 2024, Kori bersama dengan stakeholder terkait telah melaksanakan pengamanan pembacaan putusan sidang penetapan presisi menghasil pemilihan UMPHPU, Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi atau UMK dengan mengarahkan 7.783 persenuh gabungan dan kemudian dilanjutkan pada hari Rabunya, 24 April 2024 juga telah dilaksanakan pengamanan pada penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di kontor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di sini juga mengerahkan sebanyak 4.266 persenuh gabungan kemudian dengan berbagai upaya dan pola pengamanan yang telah dilakukan oleh PORING beserta semua stakeholder terkait pelaksanaan kedua kegiatan tersebut telah berjalan dengan lancar, aman dan kondusif pengamanan yang telah dilakukan di beberapa titik di Jakarta untuk mengantisipasi ada gangguan kaktif mas segala potensi ini juga, PORING memastikan bahwasannya situasi untuk saat ini, baik di Jakarta dan sekitarnya secara nasional, secara umum, aman dan terkembali tidak ada gangguan kaktif mas yang menonjau PORING mengucapkan terima kasih atas penggunaan dan kerjasama semua pihak serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi positif sehingga situasi dapat berjalan dengan aman dan terkembali Pada hari ini, Kamis 19 April, Duru Mumpah juga telah dilaksanakan kegiatan penyerahan dari Satgas PAM Operasi Mantap Rata Satgas PAM Capres dan Cawapres dari KPU Kepada Polri yang dilaksanakan pada pukul 13.00 W.S. Barat bertempat di ruang rata bidang KPU dengan hasil sebagai berikut Pertama, pihak KPU diwakili oleh diputi bidang administrasi KPU Pembina Utama Mumpah Suryadi di dampingi kepala bagian keamanan dalam KPU Pembina tingkat 1 Harus Yusilo Pihak Polri diwakili oleh dirpam obfik Korsabara dan Harkam Polri selaku Kasegas PAM Capres dan Cawapres di dampingi oleh Kasup Sargas I Kasup Sargas Melantas dan Kasup Sargas Melapri kemudian pihak TNI juga diwakili oleh Wasop PAM TNI kemudian bagian umum Saps, kepala bagian umum Saps TNI, Kolonel Beferi dilanjutkan dengan pengetahuan buta acara serah terima yang berlangsung aman dan lancar ada pun dari Cates 2024 terpilih dimana proses pengamanan dan pengawalan setelah sudah dilakukan oleh Polri sampai dengan H30 ini sampai dengan nanti pelantikan pengambilan sumpah Presiden tentunya ini mendasari pada peraturan KPU yang berlaku terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!